Bismillahirrahmanirrahim. Insha'Allah, في هذه الفرصة سندرس مادة التوحيد من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فليتفضلي مجا فليقرأيه. يحبب. صلى الله عليه وسلم. ويفع. ويفع. Sudah, sampai di situ dulu. تِوَلَا Sudah pernah kita bahaskan di pertemuan yang lalu. Apa makna تِوَلَا? شَيْءٌ يَسْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ زَوْجِهَا وَالْرَجُدُوا إِلَىٰ إِمْرَأَتِهِ تِوَلَا تِوَلَا Tiwalah Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat Itu ngumpul di belakang Jangan ngumpul Jadi ganti-gantian Mana? Coba lihat Jangan ngumpul ganti-gantian Nanti dapat kebagiannya Makanya tadi sebenarnya mau anak kasih yang depan dulu Nanti dioper Dia yang maju ke depan Tadi kan anak kasih Ganti yang lain Dioper Kok jadi ribet ya Kalau offline ya Nanti di ini aja Online aja Iya ribet Ayo kita lanjutkan Tiwalah Sudah pernah kita bahas Pertemuan sebelumnya Ya tiwalah itu Tidak boleh ya Tiwalah itu hukumnya apa? Apa? Tiwalah Tidak boleh Bahkan dia termasuk Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia menyangka dengan Benda itu Dia bisa menjadikan seorang Apa? Apa? Seorang istri menyukai suaminya Seorang suami menyukai Istrinya Ya Itu tiwalah Mereka mempunyai keyakinan Seperti itu Ya kemudian Kita ranjutkan ke hadis Ruwaifi' Ruwal imamu Ahmad Rasulullah s.a.w Dan hadith ini hadith yang sahih Ya Rasulullah s.a.w bersabda kepada ruwafi' Ya ada seorang sahabat bernama ruwafi' Ya ruwafi'u la'allal hayata satatulubika Semoga hidupmu atau umurmu panjang Ya jika seperti itu Maka beritahukanlah Kabarkanlah kepada manusia Kepada orang-orang Annaman aqada lihyatahu bahwa siapa saja Yang mengikat lihyahnya Mengikat jenggotnya Ini yang pertama Amalan yang pertama Mengikat jenggotnya Atau di apa namanya Diikat ya antara rambut-rambutnya Atau di apa namanya Di kepang Jenggotnya Ya diikat Atau mentakol lada wataron Atau yang Mengalungkan Tali dari busur panah Watar itu Sudah pernah kita jelaskan Dia adalah tali Dari busur panah Ya Jadi Apa stat? Ya yang mana? Tali dari busur panah Iya Busur panah kan Busur itu ada talinya Iya kan? Nah Orang-orang Quresh dahulu Quresh jahili Kalau busur panahnya itu Sudah Sudah lama Sudah tidak enak dipakai Diganti talinya Ya Dengan tali yang baru Nah Tali yang lamanya ini Dipakai untuk kalung Ya Bukan sekedar untuk kalung saja Tapi ada keyakinan Bahwa Kalau pakai Tali dari busur panah itu Akan Dihindarkan dari penyakit-penyakit Nah Keyakinan seperti itulah yang Dilarang oleh Agama kita Ya Keyakinan Bahwa sesuatu bisa Menangkal Penyakit Bisa menghilangkan Bala bencana Ya padahal Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengatur Itu semua Ya Ada pun yang mengikat Jenggotnya Ini biasa Dikerjakan oleh Orang-orang Kuraish jahiliya dahulu Ketika Berperang Ketika berperang Mereka Mengikat Jenggotnya Kemudian yang ketiga Awistanja Biroji Ida Batin Atau Dia beristinja Nah di bab fikir Ada Ada namanya Istinja Tahu makna Istinja? Bersuci Dari Ya Bersuci Atau Cebok Ya Mensucikan Apa Membersihkan Anggota Badannya Setelah Buang air Nah itu Namanya Istinja Apa yang Dilarang Istinja Apa Cebok Yang bagaimana Yang dilarang Biroji Ida Batin Ya Yang dilarang Dengan Bekas Kotoran Hewan Yang sudah Kering Ya Berarti Disini Maknanya Istinja Disini Istijmar Istijmar Itu Membersihkan Anggota Badan Setelah Buang air Besar Dengan Batu Itu Boleh Boleh Dengan Batu Atau Dengan Tisu Misalnya Di pesawat Biasanya Tisu Itu Boleh Dengan Tisu Boleh Yang penting Bersih Dan Tidak Tersisa Bekas Bekas Kotorannya Baik Itu Buang air Besar Atau Buang air Kecil Boleh Kalau Buang air Kecil Mungkin Lebih Ringan Mungkin Tiga Kali Tiga Kali Dengan Dihapus Atau Dihapus Hilang Kalau Buang air Besar Mungkin Butuh Lebih Banyak Yang penting Harus Hilang Semua Bersih Harus Hilang Semua Bersih Dan Lebih Bagusnya Lagi Kalau Misalnya Sudah Hilang Kemudian Pakai Air Pakai Sabun Itu Lebih Bagus Lagi Karena Bisa Menghilangkan Sisa-sisa Baunya Juga Ya Nah Itu Tidak Apa-apa Tapi Yang disini Tidak Boleh Biroji 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 Aida Batin Dengan Kotoran Hewan Yang telah Kering Misalnya Di Perjalanan Boleh Pakai Batu Atau Pakai Benda-benda Yang Keset Yang Dia Tidak Licin Karena Kalau Licin Nanti Justru Malah Menyebar Dia Tidak Menempel Di Benda Tersebut Kalau Batu Maka Pakai Yang Ganjil Bisa Tiga Kalau Tiga Belum Belum Bersih Lima Kalau Lima Belum Bersih Tujuh Nah Itu Jadi Dengan Bilangan Ganjil Tapi Tidak Boleh Mengambil Dengan Bekas Kotoran Hewan Yang Sudah Kering Karena Kotoran Hewan Kalau Sudah Kering Itu Seperti Batu Tapi Dia Ringan Ini Makanya Harus Dibedakan Kalau Dia Lebih Ringan Kalau Batu Lebih Berisi Berat Nah Ini Boleh Tapi Kalau Misalnya Ketika Diambil Ringan Itu Berarti Bukan Batu Tapi Dia Kotoran Hewan Ini Tidak Boleh Dilarang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Azmin Atau Tulang Tidak Boleh Juga Misalnya Ada Tulang Yang Besar Tulang Sapi Tulang Kerbau Itu Tidak Boleh Dipakai Untuk Beristijmar Atau Beristinjak Untuk Membersihkan Anggota Badan Setelah Buang Air Tidak Boleh Maka Siapa Yang Melakukan Hal Itu Maka Muhammad Berlepas Diri Dari Perbuatannya Ini Menunjukkan Rasulullah Melarang Bahkan Rasulullah Mengatakan Berlepas Diri Dari Darinya Dari Orang Itu Menunjukkan Perkataan Yang Tegas Sekali Berarti Ini Larangannya Ini Larangan Yang Berat Karena Rasulullah Sampai Bilang Berlepas Diri Amka Tadi Yang Disebutkan Tidak Boleh Apa Aja Tadi Perbuatan Yang Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Sallam Pake Kotoran Ring Pake Batu Eh Pake Tulang Yang Besar Gak Boleh Kalau Yang Kecil Gak Boleh Juga Iya Anak Kasih Contoh Yang Besar Karena Biasanya Kalau Yang Besar Lebih Untuk Menghilangkan Kotoran Itu Lebih Bisa Tapi Yang Besar Atau Yang Kecil Sama Saja Maksudnya Seperti Jadi Mengikat Jenggotnya Seperti Mungkin Ada Sebagian Artis Artis Yang Mengikat Jenggotnya Nah Itu Berarti Masuk Masuk Kedalam Al Ini Kemudian Mantakol Lada Watarun Nah Ini Tidak Boleh Apalagi Kalau Disertai Keyakinan Maka Bukan Sekedar Haram Tapi Masuk Kedalam Kesyirikan Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau Sekedar Mengalungkan Maka Masuk Kedalam Larangan Ini Yang Kedua Yang Ketiga Istanja Birojia Edabah Bersuci Dengan Kotoran Hewan Atau Tulang Berarti Tiga hal Ini Atau Empat Hal Ini Tidak Boleh Dilarang Mungkin Yang Dan Muallif Penulis Kitab Ini Membawakan Hadith Ini Karena Disitu Ada Mengalungkan Busur Busur Tali Busur Dan Disini Kelihatannya Seperti Tidak Berhubungan Dengan Kita Seperti Lihia Misalnya Tidak Ada Cuma Sedikit Orang Atau Busur Panah Siapa Juga Yang Punya Busur Panah Sekarang Kemudian Istanja Birojia Edabah Kotoran Hewan Atau Tulang Tapi Disini Bisa Bisa Umum Bisa Umum Misalnya Takol Ladawataran Memang Lafaznya Adalah Tali Busur Panah Tapi Kalau Misalnya Memakai Kalung Biasa Tapi Dia Punya Keyakinan Yang Sama Maka Tidak Boleh Kalungnya Biasa Dari Tali Biasa Atau Misalnya Kalau Perempuan Boleh Dari Emas Itu Tidak Apa-apa Tapi Kalau Dia Punya Keyakinan Bahwa Kalung Ini Diwariskan Dari Nenek Saya Dari Warisan Dari Neneknya Nenek Saya Kalung 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 Sakti Kalung Yang Keramat Nah Ini Sama Saja Berarti Masuk Kedalam Hadith Ini Itulah Yang Dimaksudkan Oleh Penulis Bahwa Bukan Sekedar Tali Busur Saja Tapi Semua Yang Diakini Bisa Mendatangkan Manfaat Dan Mudorot Kalung Gelang Cincin Gelang Kaki Atau Apa Saja Anting Semuanya Kalau Dipakai Dengan Keyakinan Keyakinan Tertentu Maka Masuk Kedalam Hadith Ini Rasulullah Tidak Mengakui Berlepas Diri Dari Perbuatannya Kita Lanjutkan Ke Hadith Yang Setelahnya Kita Kasih Kesempatan Yang Disini Dulu Yang Offline Siapa Yanis Yang Ansahid Rah Wakia Nah Rah Wakia Nah Jazakillahu Khairan Dari Sa'id Bin Jubair Ya Dan Ini Tidak Sampai Kepada Nabi Tidak Sampai Kepada Nabi Sampai Kepada Sa'id Bin Jubair Ini Jadi Ini Bukan Perkataan Rasulullah Ini 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 Disebut Ini Perkataan Perkataan Sahabat Atau Yang Setelah Yang Setelahnya Tabi'in Ataupun Ulama Ulama Tabi'in Itu Disebutnya Bukan Hadith Tapi Disebutnya Athar Kalau Hadith Itu Untuk Nabi Sallallahu Atau Perkataan Sahabat Yang Disandarkan Kepada Nabi Misalnya Dahulu Nabi Seperti Ini Seperti Itu Walaupun Perkataan Sahabat Tapi Dia Adalah Hadith Karena Meriwayatkan Tentang Rasulullah Misalnya Rasulullah Ketika Bersafar Seperti Ini Masuk Tapi Kalau Ini Ini Adalah Murni Perkataan Sahabat Maka Disebutnya Athar Bukan Hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tapi Maknanya Sama Seperti Hadith Hadith Yang Sebelumnya Sama Ayat Sama Ayat Yang Di Paling Atas Sama Siapa Yang Memutuskan Jimat Memotong Jimat Dari Seseorang Maka Dia Seperti Memerdekakan 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 Seorang Budak Pahalanya Seperti Memerdekakan Seorang Budak Yang Mana Di zaman Kita Sudah Tidak Kita Temui Tapi Kalau Kita Bisa Melakukan Perbuatan Ini Maka Pahalanya Sama Seperti Memerdekakan Budak Dan Kita Juga Membebaskan Orang Tersebut Dari Kemurkaan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Orang Yang Memasang Jimat Itu Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ketika Kita Potong Jimat Itu Maka Kita Bebaskan Dia Dari Kemurkaan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Seperti Itu Jimat Itu Berbahaya Apa Untuk Apa Untuk Supaya Supaya Bayinya Apa Talinya Untuk Dibedong Apa Untuk Dikubur Kenapa Dikubur Nanti Kalau Dikantung Ya Di Apa Itu Keyakinan Orang-orang Dulu Biasanya Ya Dikubur Dia Anggota Badan Bayi Kalau Dibuang Di laut Bagaimana Udah Lebih Tepatnya Dikubur Ya Dikubur Supaya Nggak Dimakan Hewan Hewan Buas Atau Nggak Berbau Dikubur Aja Nggak Pakai Apa-apa Nggak Pakai Lilin Nggak Pakai Dikubur Pakai Lampu Pakai Kaca Pakai Apa Dikubur Biasa Supaya Tidak Tidak Dimakan Hewan Buas Dan Tidak Berbau Nanti Menyebar Baunya Ya kan Dia Daging Nanti Maksudnya Anggota Tubuh Juga Anggota Tubuh Bagian Tubuh Ini Bayi Ia Itu Apa Itu Kenang-kenangan Terima kasih. Ya sudah, kalau sudah kejadian ya sudah. Tapi kalau masih ada, minta aja dikubur. Udah mah dikubur aja. Ya kan kalau masih ada lagi. Enggak, maksudnya yang masih ada. Vianis kan masih ada tuh. Minta aja dikubur. Ditanya untuk apa? Buat kenang-kenangan. Ya. Kalau ada keyakinan yang bertentangan, nah itu enggak boleh. Mitos berarti namanya mitos. Dan enggak boleh ya. Mitos-mitos itu kebanyakan hanya sekedar keyakinan tanpa ada buktinya. Ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian, Ba'adahaman, Ba'adahianis. Mana Ba'adahianis aku? Tafadzali walahu. Astagfirullah. Walahu an Ibrahim. Kanu, enggak ada. Walahu an Ibrahim. Ya. Walahu an Ibrahim. Dari Ibrahim. Bahwasannya. Para sahabat. Mereka tidak menyukai. Tamimah-tamimah. Semuanya. Baik dari Quran maupun apalagi dari selain Al-Quran. Sudah kita bahas bahwa kalau misalnya ada benda ataupun sesuatu yang dijadikan dari Al-Quran. Itu nanti akan menjadi wasilah kepada kesyirikan besar. Seperti itu. Jadi, dan orang yang membawa-bawa Al-Quran, dia harus menjaga. Tidak boleh dibawa masuk ke WC. Nanti, apa hukumnya dia menghinakan atau melecehkan Al-Quran ketika dia bawa benda yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran ke dalam WC atau ke tempat-tempat yang kotor. Maka itu bisa melecehkan ayat suci Al-Quran. Maka tidak boleh dibawa-bawa. Dan tidak boleh dipakai. Itu wasilah. Dan, dalil yang Itu adalah umum. Tamimah apa saja. Baik dari Al-Quran maupun yang bukan Al-Quran. Semuanya tidak boleh. Seperti itu. Nah, itu lanjutkan. Tidak ada masailnya ya di situ. Di buku yang kecil. Kalau begitu, kita kasih untuk yang online. Tafaddali Putri. Masailul Ula. Mas'alatul 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 Ula. yang dilarang. Apa rukiah yang dilarang? Siapa yang masih ingat? Yang minta. Bukan. Itu sudah lama. Yang baru pekan kemarin. Rukiah. Sesungguhnya rukiah-rukiah dan tamimah tamimah dan tiwalah adalah syirif untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Pertanyaan terbuka untuk yang offline dengan yang online. Maksudnya rukiah. Inna ruko wa tamaima wa tiwalata syirkun. Maksudnya rukiah. rukiah, jimat-jimat dan tiwalah adalah syirif. Rukiah yang seperti apa? Yang dia syirif. Apakah semua rukiah syirif? Enggak. Enggak. Yang bagaimana yang ada kesyirikannya, yang ada menyentuhkan Allah. yang rukiah pake setan gitu. Yang pake? Yang pake setan. Yang pake ramuan-ramuan gitu. Ya, dikit lagi. Yang apa? Itu kalau yang apa? Apa sih, Lena? Oh, yang pake minum yang dibaca-baca. yang pake minuman, wangian gitu-gitu, Ustaz. Gimana sih? Jadi, apa? Biasanya, ya, rukiah yang disyariatkan adalah rukiah yang dengan Al-Quran dan hadith. doa-doa dari Al-Quran dan hadith. Nah, ini rukiah yang disyariatkan. Maka, kebalikannya, ya, rukiah yang tidak disyariatkan adalah rukiah yang memakai doa-doa atau jampi-jampi yang bukan dari Al-Quran dan hadith. Ya, bahkan terkadang dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Iya, yang boleh adalah dengan ayat suci Al-Quran. Masa tahu kayak di LSTP yang sedang itu wasa iya, wasa yang itu itu boleh kalau iya, terus itu makanya iya, makanya wasa tolong yang sama kaya 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 doa baginya Allah tolong di bukannya iya, 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 itu jangan ditonton yang seperti itu. Dia itu bisa melihat jinnya. Itu artinya dia bersekutu dengan jin. Dia merukiah jin dengan jin juga. Dia bersekutu dengan jin. Jangan ditonton berbahaya sekali. dia itu apa bersekutu dengan jin. Ya, dia bisa melihat ada ada pernah ada tersebar ya, di media sosial dia mengatakan bahwa saya bisa melihat kamu di belakang kamu, ya, coba lihat di belakang saya ada siapa, ya, itu menunjukkan bahwa dia bisa melihat jin-jin tersebut dan ya, dia bersekutu, ya, karena Allah berfirman bahwa kita tidak bisa melihat mereka, ya, tapi mereka bisa, mereka bisa melihat kita, ya, ya, orang-orang yang bisa melihat jin-jin di tempat yang kita tidak bisa melihat mereka, ya, jadi orang-orang yang bisa melihat jin, itu artinya mereka bersekutu, mereka berteman dengan jin-jin tersebut, ya, tapi kok dia ngomongnya soal-soal cari izin kalau iya, karena kalau ngomongnya nanti enggak cari enggak ada yang nonton ini dia nonton sampai apa saya kepo iya, bahaya, ya, karena, ya itu dia bersekutu dengan jin, bahkan ada dibantah sama jin-nya, ya, kok bapak bisa melihat saya, kan, yang bisa melihat saya itu cuma orang yang apa, orang yang sudah bersekutu dengan jin, oh langsung dia bilang, oh saya enggak bisa melihat kamu, langsung dia bernelak, ya, padahal barusan dia bilang, saya ini tahu kamu dimana, kamu ikut saya aja, nah begitu, ya, kadang itu berbahaya, ada pun rukia, itu membacakan Al-Quran, jin-nya mau ngoceh-ngoceh, mau ngomong apa, biar terus dibaca, ya, karena jin itu sifatnya adalah pembohong, ya, dia itu sering berbohong, kadang dia bilang keluar, padahal masih ada, ya, kadang dia bilang, oh saya taat sama kamu, begini-begini, padahal dia itu ingin merusak akidah kita, ya, harusnya dia keluar karena Allah, tapi dia banyak, atau minta ini, minta itu, ya, nanti saya akan keluar, tapi sediakan ini, sediakan itu, ya, nah itu supaya ada persembahan, sesajen untuk dia, nah itu merusak akidah, ya, jadi sudah, ya, kalau mau merupiah bacakan saja ayat Al-Quran, dia bilang jin muslim, saya nggak panas, saya, apa, udah bacain terus, ya, nggak usah diladenin, atau dia ikuti bacaan kita terus, baca terus, ya, seperti itu, ya, dengan hadith ataupun Al-Quran, ya, kelihatan, kalau seseorang yang berilmu, dia akan berkata dengan Al-Quran dan hadith yang dia ketahui, yang dia hafalkan, ya, ini, diantara ciri orang yang berilmu adalah, apa, berhujjah dengan Al-Quran dan hadith, ya, dan itu juga harus didukung dengan pemahaman para sahabat, ya, karena sekarang mulai banyak juga orang-orang yang pintar, bahkan menghafal Al-Quran dan hadith, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat, dan para ulama, ya, makanya hati-hati, ya, apalagi yang cuma sekedar retorika saja, ngomong, ngalor ngidul, ya, tidak ada dalil kecuali satu, dua, saja, ya, nah, itu harus diwaspadai, ya, kita kembali ke sini, ar-ruqa wat-tama'im, nah, rukyah-ruqyah yang dengan tidak dari doa-doa Al-Quran, doa-doa dari hadith Rasulullah, ya, ya, apalagi dengan doa-doa yang terkadang tidak dipahami maknanya, ya, dia seperti komat kamit tidak dipahami maknanya, ini ditinggalkan yang seperti ini, ini bukan perukyah, ya, bisa jadi, ya, dia adalah seorang dukun yang komat kamit yang tidak jelas, ya, dia mengusir jin dengan jin juga, nah, itu jangan, kenapa? kenapa? keluar, 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 yang mau keluar, keluar, ada, bereaksi, dia, ya, pasti panas, kalau ada jinnya panas, panas, ya, rupiah-rupiah yang tidak syarani, jangan ditonton, ya, dan yang syarif pun terkadang, apa, terkena jebakan-jebakan syarif pun, posat-posat, posat, 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 yang itu di posat, yang menurut dia, apa sih, posat-siapa sih, ada yang di pohon jana, itu, TV trans, bukan, ada yang di pohon jana, pukunya, apa, saya lapang, bukan, apa sih, istisna, 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 bahwa tiga perkara ini, ketiganya, termasuk kesyirikan, tanpa terkecuali, yaitu, karena, keyakinan-keyakinan, yang, diakini oleh orang yang melakukannya, ya, makanya masuk ke dalam, perbuatan menyekutukan Allah SWT, ya, tiga tadi, ya, yang disebutkan di atas, dan ini nanti insyaAllah butuh penjelasan lebih, ya, kita lanjutkan, Ar-Rabi'atu, Ar-Giyya, Ar-Rabi'atu, An-Naruqiyata, An-Naruqiyata, Bilkala Milhati, Minala Aimi, Walhumati, Laisa Minthalika, iya, permasalahan keempat adalah, Rukiyya dengan, Bilkala Milhati, dengan perkataan yang betul, ya, dengan Al-Quran, dengan hadith, dengan doa-doa, dari bahasa Arab, atau doa-doa yang dimengerti, artinya, maka, Minal Aini, Walhumati, dari penyakit Aini, dan penyakit demam, Laisa Minthalika, bukan termasuk, kesyirikan, bukan termasuk, yang di atas, jadi, kalau Rukiyah, dengan, yang disyariatkan, tidak apa-apa, tidak masuk ke dalam hadith itu, ya, kalau Rukiyahnya, betul, syari, maka, tidak masuk ke dalam, hadith tersebut, ya, tapi, perlu diperhatikan, oleh seorang Rukiyah, adalah, dia, harus hati-hati, dari jebakan-jebakan, syaitan, ya, yang, bisa jadi, tidak terlihat, ya, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, rahimahullahu ta'ala, pernah merukiyah, seseorang, ya, maka, ya, jinnya tersebut berkata, ya, saya keluar, karena kamu, ya, maka Syekhul Islam, oh jangan, ya, dia bilang, jangan, jangan keluar karena saya, tapi keluarlah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, nah, ini, dia ingin menjebak, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, rahimahullahu ta'ala, ya, nah, dia, ingin menjebak, ya, merusak niat, merusak niat, sang perukiyah, nah, nanti, perukiyah ini, terkena, apa, merasa dirinya, oh, ternyata, saya ini, bisa, membuat seorang jin keluar, bisa, seperti ini, bisa seperti itu, akhirnya, lama-lama, terkena jebakannya, ya, pernah juga, ya, seorang ulama, ya, didatangi oleh, di, apa, didatangi oleh suara yang berkata, ya, 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 hari ini, telah aku halalkan, yang aku haramkan, ya, untukmu, ya, telah aku halalkan, yang, aku haramkan, untukmu, ya, maka, orang itu berkata, padahal, padahal, perkataannya, seolah-olah, perkataan, yang bagus, ya, menunjukkan, bahwa orang ini istimewa, dia diberikan, keistimewaan, yang diharamkan, tapi, untuk dia, jadi halal, ya, maka, syaitan itu bertanya, bagaimana, kamu tahu, bahwa suara itu, datang, dariku, dari syaitan, bukan dari, dari Allah, ya, malahan, kalau tidak salah, dia, dia mengaku, apa, akulah Tuhanmu, aku telah menghalalkan, apa yang aku haramkan, untukmu, ya, tapi justu, orang itu berkata, maka ketika ditanya, bagaimana, kamu tahu, bahwa itu, datang, dariku, bukan datang, dari Allah, maka, kata, seorang, ya, yang termasuk, seorang yang alim, dia juga alim, dia berkata, bahwa Allah, subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah, menghalalkan, apa yang sudah, diharamkannya, sampai hari kiamat, ya, maka dengan ilmu, dia, bisa terhindar, dari jebakan, syaitan, ya, perkataan itu, seakan-akan, bagus, seakan-akan, hebat, ya, memberikan, kehususan, untuk, untuknya, yang seorang ahli ibadah, dan seorang alim, ya, dan kalau tidak salah, ini diruayatkan, atau, apa, seorang laki-laki itu, adalah, Sheikh Abdul Qadir, Jailani, katanya, dia pernah di, ingin di jebak, ya, oleh syaitan, seperti itu, jadi hati-hati, ya, kita lanjutkan, Al-Khomisah, Tafad Bali, Anisa, Al-Khomisah, satu, ya, Tafad Bali, Al-Khomisah, Permasalahan yang kelima adalah, bahwa, Tamimah itu, jika dari Al-Quran, maka, para ulama, khilaf, apakah itu, termasuk, dari, Tamimah yang, dilarang, atau tidak. Dan cucu dari Sheikh Muhammad penulis kitab ini mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah terlarang. Walaupun dari Al-Quran. Beliau menyebutkan tiga alasan. Yang pertama bahwa dalil larangannya itu umum. Dengan nakiroh, dengan tanwin. Nakiroh dari Al-Quran ataupun yang bukan Al-Quran tetap terlarang. Kemudian yang kedua bahwa hal tersebut adalah wasilah kepada penyekutuan Allah. Penyekutuan Allah subhanahu wa ta'ala kesyirikan. Jika misalnya diperbolehkan menggantungkan ayat-ayat Al-Quran nanti apa orang salah paham. Nanti malah meyakini bahwa Al-Quran itu atau gantungan-gantungan itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana, bisa mendatangkan manfaat. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Berapa banyak orang yang menempelkan ayat-ayat Al-Quran dengan keyakinan tidak terkena bencana atau bahaya kalau ada ayat itu. Kemudian apa yang pertama bahwa dalilnya umum. Yang kedua menuju wasilah kepada kesyirikan besar. Dan yang ketiga adalah terdapat pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Jika dia pergi ke tempat-tempat yang kotor, apalagi yang tidak suci, maka ayat Al-Quran tersebut menjadi terhina, terlecehkan. Jadi ada tiga. alasannya. Aku sanya ada. Pusuk sekali ya. Yang offline ini pusuk sekali. Ada yang berapa di kepala yang menunggu. Ada yang ngurus api sambil ngurung-ngurung. Ayo. 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 Insya Allah hatinya, walaupun matanya tertutup, hatinya terlalu besar. Ayo. Banyak orang. Banyak orang yang menunggu. Ya. Itu dari spidol. Spidolnya itu mana? Saya punya spidol, saya tahu. Ayo. Ayo. Terima kasih. Vedat. Terima kasih. Terima kasih. Padan Tuhan. Terima kasih. T музыpa, maaf Purwala. Terima kasih 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 Salah paham Ustazah pulan Ustazah pulan Anaknya Pakai kalung dari Ayat Al-Burhan Anaknya sehat Anaknya kuat Pinter Solehat Nah itu Nah itu jadi Salah keyakinan Nanti orang-orang Salah keyakinan Nanti disangkat Kalung itu Yang bikin Anak 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 selamat menikmati 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 Karena kalau pepatah bahasa kita, bahasa Indonesia, bisa karena biasa. Maka kalau mau bisa baca kitab, dibiasakan membaca. Walaupun salah-salah tetap anak suruh, terkadang anak minta juga terjemahkan. Supaya apa? Supaya bisa. Karena sesuatu, seseorang kalau sudah terbiasa kepada sesuatu, maka dia nanti bisa. Seperti pepatah kita, bisa karena biasa. Biasa karena dipaksa, berarti intinya harus dipaksa. Ada paksaan dari diri sendiri, ada paksaan dari orang lain. Sebelum dipaksa orang lain, maka diri kita sendiri, kita mau maju. Maka kita usahakan diri kita, maksimalkan diri kita supaya menghafal, memuroja. Kita usahakan. Usaha ini yang terkadang diartikan sebagai paksa. Karena jiwa itu seperti itu. Jiwa itu maunya tidur terus, makan terus, maunya yang enak-enak. Gak mau susah, gak mau puyang, gak mau ini. Jiwa yang seperti ini butuh dibiasakan, diusahakan. Atau dengan bahasa lain dipaksakan untuk kebaikan. Bahwa menggantungkan tali-tali busur di leher tunggangan-tunggangan untuk menghindarkan dari Ain, termasuk hal tersebut. Nah, ini kan di sini hadithnya tentang ad-dawab, hewan-hewan kendaraan. Sedangkan kita di zaman ini sudah kebanyakan gak pakai hewan. Pakainya kendaraan yang alat transportasi, bisa motor, bisa mobil, maka bisa sepeda, sekarang lagi rame juga, beca, kendaraan yang masih ada, dan seterusnya. Nah, itu berarti bisa masuk ke dalam hal itu ya. Misalnya, kendaraan-kendaraan itu dikasih apa ya, dikasih kalung atau tali-tali yang punya keyakinan atau tasbih misalnya ini. Insya Allah pakai tasbih ini ya, kalau mobilnya ada tasbih ini atau mobilnya ada tasbih ini, gak akan kecelakaan. Nah, ini masuk ke dalam hal itu ya. Jadi, al-ibrah itu biumum min lafzi la bi khusus bis sabab ya. Ibrahnya adalah dengan keumuman lafaznya, bukan khususnya sebabnya. Bukasi apa? 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 Aku turut. Kalau ada punya keyakinan begitu... Itu dikasih dari komdata kau enggak? Ustaz minta. Dihakasih dari komdata kau enggak. Kalau punya keyakinan seperti itu, nanti Ustaz minta. Buat, apa? Buat hadiah buat Ustaz. Itu saya dahulu dari komdata, kalau kuncinya enggak ada gantung, nanti ikan pun nafaz. Ya, lanjutkan lagi Argiyah. Argiyah Asabi Atu. Asabi Atu. Al-Wa'idu. Ya, Al-Wa'idu Shadidu. Al-Wa'idu Shadidu. Shadidu Fiman Ta'al Lako Wataran. Wataran. Jazakillah Khairan. Masya Allah masih setia, masih ada ya. Dua orang. Eh, tiga orang ya. Masih ada tiga orang. Al-Wa'idu Shadidu Fiman Ta'al Lako Wataran. Ya, peringatan keras, ancaman keras yang dari Rasulullah SAW. S.A.W. Siapa yang menggantungkan watar, menggantungkan tali-tali dengan keyakinan tertentu. Ya, itu sangat keras ya. Peringatan dan ancaman dari Rasulullah SAW. Al-Wa'idu Shadidu Fiman Ta'al Lako Wataran. Al-Wa'idu Shadidu Al-Wa'i Shadidu. Al-Wa'idu Shadidu Al-Wa'idu Shadidu Al-Wa'idu. Dijelaskan juga keutamaan pahala bagi siapa yang memotong jimat dari seseorang. Yaitu mendapatkan keutamaan dia seperti memerdekakan buddha. Karena dia telah membebaskan seseorang dari kemurkaan Allah SWT. Dan kalau misalnya ada orang tua kita atau kakek nenek yang masih mempercayai mitos-mitos, maka pelan-pelan jangan langsung misalnya dipotong atau kita rampas. Karena kita kondisinya berbeda. Kalau kita dari bawah ke atas. Orang tua, kakek nenek itu lebih dari kita di atas kita. Kecuali kalau misalnya adek. Kalau ke bawah misalnya boleh kita potong. Kalau ke bawah kita lebih punya kedudukan. Tapi kalau ke atas orang tua atau pelan-pelan disampaikan. Misalnya ditanya dulu. Apa sih itu? Oh begini, begitu. Misalnya tidak sesuai. Kok kayaknya aneh ya? Mungkin mitos kali bu, Pak. Mitos ini apa? Coba dicari ilmiahnya. Kata dokter apa? Pelan-pelan. Bilhikmati. Dengan hikmah. Dengan lembut. Seakan-akan kita bertanya. Seakan-akan kita tidak tahu. Ingin cari tahu. Seperti itu. Kalau ke atas. Kalau ke bawah boleh. Misalnya apa itu dek? Kamu ini pakai apa begitu. Kalau ke bawah. Kita bisa tegas. Tapi kalau ke atas. Kita harus lembut. Harus dengan hikmah. Begitu. Kalau disini kan para sahabat. Para sahabat jelas dimuliakan oleh manusia. Oleh orang-orang. Apalagi jika seorang alim. Maka dia dihormati. Apa yang dia katakan dan dia lakukan diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat tahu bahwa itu bermanfaat. Itu bagus. Dan mereka juga telah mengenal sahabat. Nah seperti itu. Mereka di atas ilmu. Seperti itu. Jadi. Lihat situasi kondisi juga. Lihat situasi kondisi. Lihat maslahat mudorotnya. Maslahat mudorotnya maksudnya dalam menyampaikannya. Ada pun dalam pengingkaran hati kita. Kita harus mengingkari. Kalau kita tidak bisa dengan tangan. Dengan lisan. Dengan hati harus mengingkari. Ini keyakinan yang tidak betul. Minimal dengan hati kita. Tapi kalau untuk dengan lisan dan tangan. Itu harus disampaikan secara baik-baik. Kalau ke atas. Dan kalau ke bawah pun. Harus disampaikan secara baik. Tapi boleh. Dengan tegas. Misalnya dengan tegas perkataan atau perbuatan. Seperti itu. Kemudian putri tafadbali at-tasi'ah. At-tasi'atu an kalami ibarahim bayu khalifu matakot dhamma min ikhtilafi li'anna maraudahu. Ashab wa abdulillahi ibni masyid. Iya. Nah ini ya perkataan Ibrahim. Bahwa para sahabat tidak menyukai tamimah dari Al-Quran maupun dari yang bukan Al-Quran. Jadi ini betul ya perkataan ini. Ini menguatkan. Berarti menguatkan tadinya pendapat bahwa hal itu lebih baik dilarang. Karena banyak kemudaratannya ya. Bahkan dari Ibrahim tadi. Ashar dari Ibrahim tadi bahwa para sahabat tidak menyukai. Bahkan karohayak rohu itu bisa diartikan membenci juga ya. Para sahabat membenci tamimah yang dari Al-Quran. Apalagi yang dari selain Al-Quran. Kalau dari Al-Quran saja mereka benci ya. Maka tidak ada alasan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai jimat atau gantung-gantungannya. Bukan untuk itu. Al-Quran diturunkan udal linnas. Sebagai petunjuk. Dibaca di tada buri. Bukan pajangan ataupun hiasan. Apalagi kalau ada keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat. Karena Ibrahim mengatakan bahwa para sahabat tidak menyukai tamimah dari Al-Quran. Maupun apalagi yang dari selainnya. Apalagi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dan para sahabatnya adalah orang yang paling tidak suka. Terhadap tamimah tersebut. Kita kembalikan kepada santri yang ada di sini. Yang sembilan. Yang sembilan. Nah, Kita kembalikan kepada santri yang yang mungkin berjauh di tempat yang lain. Ya. Siapa seseorang yang bertabaruk mencari berkah, ngalap berkah pada pohon ataupun batu, ataupun yang sepertinya. Bahwa hal itu tidak dibolehkan. Hal itu terlarang. Hal itu tidak boleh mencari berkah dari pohon ataupun batu. Darinya mana? Buktinya mana? Buktinya adalah firman Allah. Karena Allah yang berhak mensyariatkan, mengatur kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Apakah kalian mengetahui Lata dan Uzza? Lata dan Uzza banyak filaf yang terjadi dalam penafsiran Allah subhanahu wa ta'ala Uzza. Dan salah satu penafsiran mengatakan bahwa Al-Lata dan Uzza adalah orang-orang yang soleh. Kemudian dibikin batu ataupun dibikin monumen untuk mengenal orang soleh ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Uzza ada yang jika musim haji datang dia membuat makanan. Membuat makanan, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhaji. Maka ini perbuatan soleh. Orang-orang pesan ataupun bangga dengan orang soleh ini. Makanya dibuatlah patung ataupun monumen ataupun batu untuk mengenal orang itu. Jadi awalnya Lata wal-Uzza ini bukan berharap, bukan sesembahan. Tapi sekedar untuk supaya dikenal. Supaya dikenal. Tapi ketika waktu berlalu, 10 tahun, 20 tahun, Syaiton mewaswasi, memberikan subhatnya, memberikan jebakan-jebakannya. Dia bilang bahwa, oh dulu orang tua kamu ini apa-apa. Maka ketika melihat patung itu jadi semangat ibadahnya. Maka coba kamu ibadah di sampingnya. Maka banyak orang yang ibadah di sekeliling patung-patung tersebut atau batu-batu itu. Supaya mereka semangat, supaya mereka semangat ibadahnya. Terus berlalu lagi waktu 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Syaiton berkata bahwa dahulu orang tua kamu itu meminta atau beribadah kepada patung-patung itu. Nanti patung itu yang menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya lama-lama patung-patung itu disembah di ibadah di selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalil bahwa hal itu terlarang. Bahkan bisa menjadi kesyirikan besar. Awalnya memang meminta berkah. Mengharapkan kebaikan. Ketika melakukan ibadah di samping pohon ataupun di dekat batu. Merasa doa kita terkabul. Kalau berdoa di samping pohon atau batu itu. Nanti awalnya seperti itu. Kita berdoa kepada Allah kalau di dekat tempat itu. Atau dikabul oleh Allah. Lama-lama nanti anak keturunan setelahnya bilang oh ini doanya sama batu ini dikabulkan. Sekarang gak langsung dibilang minta sama batu ini. Minta sama pohon ini. Enggak. Paling coba deh doa di pohon itu lebih khusuk. Terasa lebih khusuk. Lebih konsentrasi. Coba. Seperti itu. Pas doa iya betul. Lebih khusuk. Terus lama-lama banyak doa kita dikabulkan ketika doa di situ. Lama-lama nanti orang berdoanya ke pohon itu. Atau ke batu itu. Oh ternyata kalau doanya ke batu ini, ke pohon ini, atau ke fulan dan fulan. Itu dikabulkan oleh Allah. Itu lama-lama akhirnya malah jadi berdoa kepada selain Allah. Dan ini adalah menyeputukan Allah. Mendoakan Allah. Dia menjadikan selain Allah sebagai tempat berdoa. Tempat meminta. Padahal itu khusus hanya berdoa. Perbuatan Allah hanya Allah yang mampu memberi kesehatan, memberi rezeki, memberi jodoh, memberi kerjaan, memberi harta. Makanya semuanya minta kepada Allah. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Dan perbanyak kebaikan akhirat. Kita terkadang doanya kebanyakan dunia. Ya Allah minta dibanyakin hartanya. Minta dikasih ini, dikasih itu. Akhiratnya lupa. Akhiratnya terakhir nanti. Rabbana Atina di dunia. Jadikan akhirat itu jatahnya lebih besar. Karena akhirat itu lebih kekal. Kalau kita di sini punya rumah, punya mobil. Ya maka lebih enak lagi. Kalau di akhirat punya rumah, punya mobil. Misalnya. Lebih enak. Karena rumah dan mobilnya lebih sempurna. Lebih abadi. Kalau di sini punya rumah, punya mobil. 60 tahun misalnya. 60 tahun rusak dan lain sebagainya. Sedangkan di akhirat gak akan. Gak akan tabrakan. Gak rusak. Kalau di dunia kita punya rumah, punya mobil. Takut hilang. Takut rusak. Makanya. Jadikan banyak di akhirat. Doa-doa kita banyak di akhirat. Walaupun tidak apa-apa. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu yang nomor satu. Yang tujuan kita bukan. Ada kehidupan yang lebih enak. Yang lebih indah daripada di dunia itu. Itulah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah dan para sahabatnya itu. Mereka punya harta. Tapi harta itu gak menjadikan mereka. Menjadikan dunia itu segala-galanya. Hidupnya cuma cari dunia. Enggak. Mereka punya harta Rasulullah. Terkadang banyak. Dapat harta rampasan perang. Dapat harta infak dari para sahabat. Tapi langsung beliau infakkan lagi. Beliau bagikan lagi. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi kekal nanti di akhirat. Menjadi tabungan kita. Kalau tabungan di dunia kita simpan di bank. Tapi kalau tabungan akhirat diinfakkan. Disedekahkan. Karena harta yang kita pegang itu. Kalau kita mati harta kita banyak. Itu bukan harta kita. Harta kita itu yang kita nikmati. Yang kita makan. Yang kita pakai. Yang kita sedekahkan. Adapun harta yang kita kumpulkan 20 tahun. Ternyata habis itu nanti dibagi-bagikan untuk anaknya. Anaknya yang gak kerja. Yang males-malesan. Sekolahnya Amburadul. Dapat warisan jadi orang kaya. Padahal orang tuanya sudah puluhan tahun. Mengumpulkan harta tersebut. Makanya. Ya itu. Sebagian ada. Anak baca. Seorang ulama. Orang bakhil itu mengumpulkan harta untuk orang lain. Dia kumpulin harta gak pernah dia pakai. Gak pernah dia gunakan. Sampai mati. Dan ketika mati gak dia bawa. Untuk orang lain. Dia kumpulin harta untuk orang lain. Gak dia nikmati. Gak dia makan. Gak dia sedekahkan. Gak dia pakai. Seperti itu. Jadi kalau mau hartanya tetap sama kita. Sampai walaupun kita sudah meninggal dunia. Diinfakkan dan disedekahkan. Dan tidak mesti ke orang lain. Infak dan sodako tidak mesti ke orang lain. Ketika kita bantu orang tua kita. Kita kasih uang kepada adik kita. Keluarga kita. Itu termasuk infak juga. Jangan dikira itu bukan infak ya. Jadi jangan dikira infak itu untuk orang lain. Iya itu juga infak termasuk ya. Tapi kepada keluarga itu juga termasuk ya. Menolong keluarga yang susah. Yang keluarga yang tidak mampu. Itu termasuk infak sodako juga. Mengirimkan, mentransfer uang kita ke akhirat nanti. Justru nanti di akhir zaman. Nanti orang-orang tidak mau menerima infak dan sodako. Ima harta menjadi banyak di hari kiamat nanti. Semua punya harta. Atau memang mereka merasa sudah cukup ya. Allah Ta'ala. Tapi seperti itu. Nanti akan susah bersedekah. Ketika di dekat-dekat hari kiamat. Akan susah sedekah. Karena tidak ada yang mau terima. Semua orang sudah merasa cukup. Atau semua orang sudah kaya. Sedekah kita tidak ada yang terima. Tidak ada yang mau. Dicari orang yang mau menerima sedekah. Sudah tidak ada lagi. Kalau hari ini Alhamdulillah sedekah kita masih diterima. Berapapun nominal yang diberikan. Orang-orang akan menerimanya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kemudian untuk keluarga dan orang-orang. Apalagi kalau bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bagi kaum muslimin yang banyak. Kita berharap seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.